Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara yang insya Allah selalu diberkahi Allah SWT Hafiz Indonesia Khafi kegiatan anak Hafiz Indonesia Hadir untuk meliput kegiatan di balik panggung dan berbagi inspirasi di Hafiz Indonesia 2019 Selama 7 tahun di setiap bulan Ramadan kita diperkenalkan dengan sosok-sosok yang soleh dan solehah serta inspiratif Yang insya Allah dapat kita jadikan kawan menuju kebaikan Rasulullah SAW bersabda Seseorang itu mengikuti agama, tabiat, akhlak kawan dekatnya Oleh karena itu hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan kawan dekat Yuk sekarang kita berkenalan dengan peserta Hafiz Indonesia 2019 Dan bagaimana ya perasaan Kak Irfan serta para juri dapat diperkenalkan kembali Dengan penghafal Al-Quran yang soleh dan soleha Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau Habib Nabil itu dikomentar Mim dengan lam itu kan Idhar Itu gak boleh terlalu lama Itu komentarnya Alhamdulillah kalau sama ke Nabilah gak ada komentar Kalau sama Habib Nabil udah lupa komentarnya apa Teman-teman semoga kita lolos ya di babak berikutnya Assalamualaikum Perasaan itu sudah ini luar biasa Ini pengalaman luar biasa Ini gak bisa dibeli dengan apa-apa Bertemu dengan keluarga baru, teman-teman baru Dengan orang-orang tua yang masya Allah Untuk diri saya sendiri Saya merasa gak punya apa-apa Membandingkan mereka Alhamdulillah Kali ini dipertemukan dengan Orang-orang yang alim Insya Allah semuanya Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga Sampai nanti Dan bagi kami pribadi Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami Untuk menjadi lebih baik lagi Satu, dua, tiga Dahulu aku masih kecil Ku tak tahu apa itu Al-Quran Ku buka-buka Ku baca-baca Tak tahunya eh eh hasil juga Sekarang aku sudah besar Ku tahu apa itu Al-Quran Ku hafal-hafal Dan ku amalkan Tak tahunya eh eh luar biasa Tak tahunya eh eh luar biasa Ya Alhamdulillah gak terasa Saya sudah masuk ke tahun ketujuh Bersama dengan RCTI Memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia Dan hafalan Al-Qurannya Yang subhanallah Buktu banyak orang dewasa Baik yang malu Melihat kemampuan anak-anak Indonesia Yang hebat ini Terima kasih kepada RCTI Yang memberikan kesempatan kepada saya Selalu bertemu dengan Anak-anak calon pengisi surga Dengan ketawa duanya Dengan jumlah hafalannya Dengan ahlaknya Yang insya Allah Walaupun kami muncul itu setahun sekali Di bulan Ramadan Insya Allah Setahun sekali yang penuh dengan manfaat Dan barokah Mengingatkan Mengetuk hati kita semuanya Memberikan inspirasi Untuk lebih mencintai Al-Quran Jadi Saya bersyukur Bersyukur sekali Karena mudah-mudahan Nanti di akhirat Mereka bisa memberikan syafat kepada saya Saya tidak melakukan hal banyak Saya cuma mendampingi Anak-anak hebat Yang luar biasa Ini saja Ya Di panggung hafiz ini Selain saya bertemu dengan Anak-anak hebat Luar biasa dan hafalannya Saya juga Diberikan kesempatan Bertemu dengan Para guru Dengan keilmuannya Dengan ahlaknya yang Subhanallah Bisa menjadi panutan Dan tahun ini Saya mempunyai guru Baru lagi Yaitu Habib Nabi Alhamdulillah Pendekatan harus selalu dilakukan Supaya lebih kenal lagi Karena satu panggung Harus satu Pemikiran Satu visi Satu misi juga Insya Allah Dipertemukan dengan orang-orang Soleh itu keberkahan Buat saya sendiri Dan akan memberikan warna Tersendiri juga Untuk Hafiz Indonesia 2019 Pastinya Sangat bagus sekali Sangat mengapresiasi Kami semua Mudah-mudahan Untuk kedepannya Lebih Lebih semangat Lebih bagus lagi Alhamdulillah Masya Allah Kita menjadi Termotivasi Untuk meningkatkan Kembali Anak-anak Indonesia Agar mereka cinta Al-Quran Dan mereka lebih dekat Dengan Al-Quran Insya Allah Insya Allah Bisa untuk mendekatkan Anak-anak kita Ke orang-orang yang soleh Agar Nantinya Anak kita bisa Belajar Lebih banyak lagi Tentang Al-Quran Ya dengan Hadir kita disini Kita ketemu dengan banyak orang Ada yang kita kenal Ada yang tidak kita kenal Maka dengan begitu Kemudian Kecintaan terhadap Al-Quran Semakin kuat Dan kemudian Ya tentu pintu rezeki Akan bertambah Kata Rasulullah Barang siapa bersilat Maka Allah bukakan Pintu rezekinya Allah panjangkan umurnya Dan mudah-mudahan Kita termasuk keluarga Yang kira-kira Yang dijanjikan Hadis Rasulullah tersebut Kira-kira demikian Amin Insya Allah Mereka semangat Tapi ada kurang kompak Jadi ta'udhnya sudah Sudah beda-beda ya Kita yang hafiz Quran Itu perlu Ada sifat di dalam diri kita Yaitu khusyuk kepada Allah Manusia Mengapa kamu Terlena dengan dunia ini Terlena dengan harta Terlena dengan Kemiwahan Terlena dengan kekayaan Lalu engkau merasa sukses Merasa hebat Merasa bisa segalanya Lalu engkau lupa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakanmu Yang mengurus kamu Yang memberikan kamu kesihatan Inilah dia Pesan Allah kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Setiap tahun Di bulan Ramadan Ini suatu keindahan Bahwa kita bertemu Dengan anak-anak Penghafal Al-Quran Kita ini butuh sahabat Dan sahabat kita itu Lintas usia Tidak harus satu usia Dengan kita Anak-anak kita juga Bisa menjadi sahabat kita Dan juga Kakak kandung kita Atau Orang yang lebih tua Daripada kita Itu juga menjadi sahabat Rasulullah s.a.w. bersabda Kamu akan dikumpulkan nanti Di hari kiamat Dengan orang yang kau cintai Kita bersahabat Dengan penghafal Al-Quran Ini suatu keindahan Ini Abi selalu merasa Kita kangen Dengan acara Seperti ini Dengan Berjumpaan Bersama anak-anak Hafiz yang sangat Menginspirasi Siapapun Siapapun Ketika kita melihat Anak-anak yang Di bawah Usia 10 tahun Atau usia 10 tahun Ke bawah Itu Membawa Al-Quran Membaca Quran Menghafal Quran Kita ini Yang sudah Usia begini Yang sudah Tua ini Kita malu Malu kepada Allah S.W.T Malu kita kepada Quran Kenapa kok Quran ini ternyata Sangat luar biasa Allah tunjukkan Mu'jizatnya Bukan hanya Dari segi bahasanya Tetapi juga Allah tunjukkan Dengan munculnya Banyak Yang akan Menghafal Al-Quran Dan terus akan Bermunculan Sepanjang sejarah Sampai nanti Hari kiamat Insya Allah Jadi saya sangat Apresiasi terhadap Acara Hafiz Indonesia Kenapa demikian Karena Nabi Muhammad S.W.T Menyebutkan Dalam hadisnya Kata beliau Khairukum Manta'allamal Qur'ana Wa'allamah Sebaik-baik Kalian itu Adalah orang Yang suka Belajar Quran Dan juga Mengajar Quran Nah ketika Saya kemudian Diajak Dalam program Hafiz Indonesia Maka apa Yang saya rasakan Adalah Ya Allah Mudah-mudahan Saya mampu Membawa Bangsa ini Kita semua Mampu Membawa Bangsa ini Menuju Kepada Indonesia Yang betul-betul Mencintai Al-Quran Generasi-generasi Muda Yang cinta Al-Quran Dan bahkan Orang-orang tua Yang sangat peduli Terhadap Al-Quran Nah maka Oleh sebab itu Saya ingin Menyampaikan Kepada seluruh Masyarakat Tonton Hafiz Indonesia Dalam hadis Rasulullah Sallallahu 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 Bahwa dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu 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 Insyaallah Ternyata Begitu bersyukurnya Para peserta Juri Kak Irfan Serta penonton Yang dapat saling Dipertemukan Di Hafiz Indonesia 2019 Semoga Mereka Dan kita semua Dapat berkawan Di jalan Allah SWT Karena ternyata Banyak sekali Keuntungan Dari berkawan Dengan orang Yang soleh Dan soleha Mari kita saling Menginspirasi Hanya di Kahvi Kegiatan Anak Hafiz Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hafiz Indonesia Jinta Wala